Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arven Yoh Kita ketemu lagi pada pembahasan Trayout 9 untuk mata pelajaran matematika Oke, kita akan lihat pembahasan seperti apa Apakah kalian sudah banyak yang benar atau masih ada beberapa yang perlu diperlukan lagi pengerjaannya Nomor 8 Lingkaran ini menyinggung garis Sama sih ya, jadi lingkaran lagi Oke, kita coba lingkaran Ini lingkaran Dia menyinggung garis Nah, dengan B-nya oke, nilai dari oke Nah, kalau misalkan dia mengatakan lingkarannya itu mempunyai persamaan demikian X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1 Tentunya kita tahu bahwa titik pusatnya itu adalah 0,0 Dan kemudian jarak dari titik pusatnya ke garis singgung Itu kan 30 lurus tuh, berarti kan jari-jari ya Nah, itu R-nya 1 Karena ini R kuadratnya 1 Nah, kita ingat bahwa jarak Berarti kan nih Jarak dari titik pusat ke garisnya itu adalah sih jari-jari kan Sementara rumus jarak itu apa? Jarak dari titik ke garis, ingat Bahwa jarak dari titik P ke garis G Dengan P-nya itu adalah X1, Y1 G-nya itu adalah AX tambah BY tambah C Sebenarnya 0 Jaraknya itu dirumuskan sebagai A Subtu sih tidak titik C ke situ AX1 tambah BY1 tambah C Dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat koefisiennya Si A kuadrat tambah B kuadrat Nah, karena kita mempunyai AX tambah BY Sama dengan 2B Berarti saya bisa tulis AX tambah BY dikurang 2B sama dengan 0 Dan di sini ada pusatnya Yaitu 0,0 Dan jari-jari-jari ada 1 Jadi kita hitung jarak dari titik pusat ke jari-jari Which is 0,0 Jadi mutlak dari A kali 0 Tambahin B kali 0 Kurangin 2B Dibagi dengan Akar A kuadrat tambah B kuadrat Itu adalah 1 Berarti kita punya mutlak Negatif 2B Per akar A kuadrat tambah B kuadrat Adalah 1 Atau kalau saya kuadratkan Kita dapat 4B kuadrat Per A kuadrat tambah B kuadrat Adalah 1 Rapikan 3B kuadrat Nah, sudah Berarti kalau menjawab pertanyaan di atas itu A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah 3B kuadrat per 3B kuadrat tambah B kuadrat Berarti 3B kuadrat per 4B kuadrat Atau 3 per 4 Karena B nya itu tidak 0 ya Jadi sudah bisa dicoret Sehingga jawaban tepat adalah Opsi yang C Oke, next 4 tahun yang lalu Indah menabung uang di kooperasi A Dengan sistem bunga majemuk Oke, misalkan 4 tahun lalu Dia nabung tuh Berarti ini kan Indah 0 gitu ya Uang indah Uang awalnya indah Sekarang Berarti I nya udah 4 tahun kemudian I 4 Jika pada hari ini gitu kan Terus tabungannya 12 tahun akan datang Berarti 12 tahun Kemudian Berarti kalau 4 tambah 12 kan I 16 harusnya Oke, dari sini kita ceritanya kita susun 4 tahun yang lalu Indah menabung uang Pada hari ini Uangnya itu adalah 3 kali lipat Adalah 3 kali lipat Uangnya 4 tahun lalu Padahal Rumus Bunga majemuk Dengan sistem bunga majemuk Rumusnya itu adalah MN adalah M0 kali 1 kurang P Pangkat N 1 kurang P itu adalah P itu persentase bunga Jadi I 4 itu adalah I 0 Kalikan 1 kurang P Pangkat 4 Ini 3 I 0 Eliminasi Dapatlah I kurang P Pangkat 4 nya itu 3 Dari sini Oke Berarti I 12 itu berapa kalinya hari ini Berarti I 12 Sorry 12 tahun yang akan datang itu I 16 Terhadap si yang hari ini I 4 Berarti kita compare kan Berarti I 16 Per I 4 Itu adalah I 0 Kali 1 kurang P Pangkat 16 Ini I 0 Kali 1 kurang P Pangkat 4 Berarti ini Eliminasi Ini coret-coret Ini tinggal 12 Berarti 1 kurang P Pangkat 12 1 kurang P Pangkat 3 Eh Pangkat 4 Dipangkatkan 3 Atau 3 pangkat 3 Yaitu 20 itu 7 Jadi I 16 Adalah 27 Kalinya I 4 Jadi jawabannya adalah 27 27 Kalian lipat Tabungannya hari ini Next 10 Banyaknya bilangan bulat Yang memenuhi Kepertidaksamaan ini Adalah Kita selesaikan Kita punya X Quarret Tambah 2 X Tambah 2 Per 3 X Quarret Min 4 X Tambah 1 X Quarret Tambah 1 Jelas Kalau ini Definit positif Karena Dia diskriminasi negatif Periksa aja Ini definit positif juga Otomatis Positif Dibagi Ini Ini gak jelas Tapi harus negatif Karena sisanya sudah positif Maka Saya bisa mengatakan Haruslah Si 3 X Quarret Min 4 X Tambah 1 Itu negatif Gak sama dengan Karena positif penyebutnya Kita faktorisasi Dapatlah 3 X Min 1 X Min 1 Atau Dapatlah 1 Per 3 Kurang dari X Kurang dari 1 Nah Bilangan bulat ini Itu tidak ada Karena Karena X itu adalah Anggota Himpunan bilangan bulat Maka Ya HPnya adalah Himpunan kok Kosong Jadi Baik solusinya adalah 0 Enggak ada Enggak ada Bilangan bulat yang terletak Di antara 1 Per 3 Dan 1 1 itu kan Enggak masukkan Berarti Enggak ada Jadi jawabannya adalah Oke Berikutnya Empat bilangan Membentuk suatu barisan aritematika Bilangan beda 2 Oke Katakanlah barisan aritematikanya Itu adalah A A tambah 2 A tambah 4 Dan A tambah 6 Jika bilangan ketiga ditambah Bilangan pertama Bilangan keempat dikai 2 Sedangkan bilangan pertama dan kedua tetap Maka terbentuk barisan geometri Oke Jumlah keempat Bilangan pada barisan geometri itu berapa Nah kita lihat Bahwa dalam barisan geometri itu Kan ingat ya Sifatnya Barisan geometri Itu U2 kuarat adalah U1 kali U3 Jadi saya bisa dapatkan untuk versi ini U1, U2, U3 misalnya Berarti A tambah 2 kuarat Adalah A Kali 2 A tambah 4 A kuarat tambah 4 A Tambah 4 itu adalah 2 A kuarat tambah 4 A 0 A kuarat Ini habis Kurang 4 A min 2 A plus 2 Berarti A nya 2 Atau A nya negatif tuh Nah sekarang ada 2 nilai A kan Kita coba cek ya Kalau A nya adalah 2 Maka barisan yang terbentuk apa Geometrinya Betul Geometrinya adalah 2 4 6 8 Kalau A nya adalah negatif 2 Apa yang terjadi? Min 2 Min 2 0 0 0 8 Ini kan gak geometri kan? Jadi gak memenuhi ya Jadi kesimpulannya ambil yang di atas Sehingga Disini jumlahnya Adalah berapa? 4 tambah 6 10 2 tambah 8 10 Ini se 2 10 ya Nah ini jawabannya adalah 20 12 Diberikan titik A dan B Sehingga peranjang proyeksi O A Vektor O A Vektor O A itu berarti Vektor posisi O A itu Vektornya pasti adalah T kuadrat tambah 1 Koma T Sesuai dengan Koordinat O B juga sama Oke begitu ya Nah jadi Kalau dia bilang Panjang Vektor proyeksi Nah Ingat Untuk rumus Panjang vektor proyeksi Ingat Panjang vektor proyeksi A Pada B Itu adalah Ini Per Ini Kebanyakan garisnya Gitu Jadi kalau kita mau cari Berarti Kita tinggal lakukan kan Dia bilang apa Panjang Vektor proyeksi O A Pada O B Itu kurang dari Tiga per akar Dua Nah Nilai T yang mungkin Berapa Berarti ini kan Adalah O A Dot O B Per Panjang O B Nah gitu kan Nah kita cek Panjang O B Berapa Tentu saja Itu adalah Akar dua kan Satu kuadrat Tambah Satu kuadrat Di akar ini Berarti ini Hasil perkaliannya adalah T kuadrat tambah satu Kalikan komponen Bersesuaian Ditambahkan T Terus Per akar dua Kuadrat Kuadrat akar dua Dapatlah T kuadrat Tambah T Tambah Satu Kurang dari Tiga Nah Kalau kita misalkan Asumsikan dia Nilainya positif Berarti kita bisa cek T kuadrat Tambah T Tambah satu Kurang dari Tiga Itu Berarti T kuadrat Tambah T Kurang dua Berarti T Tambah Dua T Kurang Satu Jadi Min dua Kurang dari T Kurang dari Satu Dan opsi yang tepat Adalah yang C Tiga belas Terdapat Sepuluh orang pelamar Pada suatu perusahaan Enamnya wanita Kita rangkum ya Jadi Sepuluh orang Enamnya wanita Otomatis Empatnya pria Empat pria Terus Empatnya Terus Dipilih Empat karya baru Peluang paling banyak Dua wanita Maksimal Dua W Otomatis Apa saja kemungkinannya Bisa Dua wanita Dua pria Bisa Satu wanita Tiga pria Bisa Empat pria Nah Maksimal-masih kita hitung Oke Misalkan Dua wanita Dua pria Berarti Peluangnya itu Adalah Bukan peluang ya Langsung N-nya dulu Aja N Jadi N N Yang satu ini Adalah C 6 2 C 42 Berarti 15 Dikali 6 Yaitu 90 Yang kedua Untuk Satu wanita Dan Tiga pria N2 Berarti Ada berapa Kemungkinan C 6 1 C 43 6 Dikali 4 24 Terus Empat pria N3 Nya adalah C 44 Tentu saja Satu Macam Jadi totalnya Jadi N Totalnya Ada berapa Macam Ada 115 Sementara Untuk Si Semestanya Disini nih Berarti Ns Nya adalah C 10 4 Itu adalah 10 9 8 7 Per 4 3 2 Coret 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 Berarti 210 Sehingga Kemungkinan Peluangnya Adalah 115 Dibagi 210 Kalau kita Sederhanakan Bagi 7 Misalkan Eh Bagi 7 Bagi 5 Itu adalah 32 Dibagi 42 Jadi jawabannya Tepat adalah Yang Eh kok 32 Maaf ya Salah menulis 23 23 Jadi Yang E 14 Matrix A Coret Tambah B Itu adalah 3 Min 2 4 Min 1 Berarti kan A Coret Adalah 3 4 Min 2 Min 1 Dikurangkan Si B Atau 3 4 Min 2 Min 1 Dikurangkan B nya apa 1 Min 4 5 Min 2 Berarti Kita dapat A Coret nya 2 2 Min 1 1 Nah Karena A Coret nya Dengan Demikian Berarti Determinan Dari A Coret Itu Adalah 2 Kali 1 Kurangkan Min 1 Kali 2 Atau 2 Tambah 2 Yaitu 4 Determinan A Pangkat 4 Itu kan Samanya Dengan Determinan Dari A Coret Coret Nah Itu Adalah Determinan Dari A Coret Determinan Coret Berarti 4 Coret Hasulnya Adalah 16 Jadi Opsi Yang tepat Adalah Yang D Terakhir Jarak Terdekat Kurva Ke garis Berapa Ingat Yang tadi Sebelumnya Bahwa Jarak Dari Titik Ke Garis Itu Adalah A X 1 B Y 1 Tambah C Per Akar A Kuarat Tambah B Kuarat Nah Sekarang Kita Hitung Fungsinya Misal Titik Tersebut Adalah X Y Karena Y Itu X Qrat Tambah 1 Itu kan Dia terletak Di Kurva Itu kan Berarti Ini sama Saja Dengan X X Qrat Tambah 1 Berarti Jaraknya Jadi Fungsi X Y Y 4X Kurang Y Itu Kita Harus Ubah Ke Bentuk 4X Kurang Y Tambah 14 Berarti Substitusi Nilai Tadi Kita Punya 4X Kurang X Qrat Plus 1 Tambah 14 Per Akar Dari 16 Tambah 1 Yaitu Mutlak Min X Qrat Plus 4X Plus 13 Per Akar 17 Nah Ini kan D nya Sebenarnya kan Kita harus Plus minus Kan Mutlak Tapi Kita Boleh Ambil Isinya Kenapa Karena Kalau Saya Kuaratkan D Kuarat Itu 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 Sama Aja Isinya Kita Kuaratkan Nanti Kita Turunkan Lagi Jadi Daripada Repot Repot Kita Langsung Ambil Aja Isinya Positif Karena Nantipun Kalau Hasilnya Negatif Kita Bisa Mutlak Lagi Jadi Kita Ambil Misalkan DX Itu Adalah Min X Kuarat Tambah 4X Tambah 13 Kita Turunkan Karena Agar Dia Bisa Minimal Terdekat Harus 0 Berarti Min 2X Tambah 4 Per Akar 17 Itu Harus 0 Berarti X Harus 2 Min 2X Harus 0 Berarti X Harus 2 Gara X 2 Berarti Kita Bisa Hitung Jarak Adalah D D Dari 2 Berapa Mutlak Min 4 Tambah 8 Tambah 13 Per Akar 17 13 Dikurang 4 Itu Adalah 17 Eh Salah 13 Tambah 4 Nah Jadi Adalah Akar 17 Jadi Jawaban Tepat Adalah Yang E Nah Nggak Terasa Ya Udah Selesai Jadi Kita Udah Selesai Pembahas Soal Mudah Mudahan Semakin Lancar Untuk Mengerikan Soalnya Dan bisa Memahami Penjelasan Yang Saya Berikan Dengan Baik Kita Kami Lagi Di Video Pembahas Yang Lain Sampai Jumpa Semuanya Dadah I Lain I Selesai selamat menikmati selamat menikmati